Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pelatihan yang selalu semangat Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang Pencana Assessment Sekarang kita akan membahas tentang Bagaimana mengelola Assessment Sobat pelatihan yang berbahagia Untuk mengetahui apakah Preserta Didik Telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran Didik perlu menentukan kriteria atau indikator Ketercapaian tujuan pembelajaran atau RKTP Kriteria yang digunakan Untuk mengetahui apakah Preserta Didik Telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan Dapat dikembangkan menggunakan beberapa Pendekatan berikut Pendekatan pertama yang dapat digunakan adalah Menggunakan deskripsi kriteria Pendekatan kedua untuk menentukan Percapaian tujuan pembelajaran Yaitu menggunakan rubrik Pendekatan yang ketiga Menggunakan interval nilai Ini adalah salah satu contoh Pada pelajaran Bahasa Indonesia Fase C Yaitu Preserta Didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara Kriterianya adalah Laporan Pesta Didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi Kesih pengamatan dan pengalaman secara jelas Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis Disertai dengan argumen yang logis Sehingga dapat meyakinkan pembelajaran Kita bisa lihat Ada beberapa kolom Yaitu kolom yang pertama adalah kriteria Yang kita inginkan Pertama, laporan menunjukkan Kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut Kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas Tiga, laporan menceritakan pengalaman secara jelas Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis Disertai dengan argumen yang logis Sehingga dapat meyakinkan pembaca Pesta Didik bisa melihat Apakah pesan didik kita memadai atau tidak memadai Jadi para didik atau sobat pelatihan bisa menilai Misalnya untuk kriteria yang pertama Memadai atau tidak memadai Kriteria yang kedua juga Juga yang ketiga Dan yang keempat Disini terdapat hasil Kriteria satu dan empat tidak memadai Kriteria dua dan tiga memadai Kemudian Cara yang kedua Menggunakan rubrik Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar Membuat rubrik Dimana dalam rubrik itu ada gradual atau Pada tingkat kualitas Nah masih pada tujuan pembelajaran yang sama Yaitu pesan didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara Jika menggunakan rubrik Seperti pada video sebelumnya kita harus membuat Kriteria Kriteria yang pertama Untuk tujuan pembelajaran ini adalah Isi laporan Kita membuat Gradual dari Mulai Yang terendah sampai yang Terbaik Yang terendah yaitu baru berkembang Kemudian Naik menjadi layak Kemudian cekok Dan mahir Nah disini Para pendidik bisa menyusun Baru berkembang sampai dengan mahir Dengan Nikatan Seperti yang si peska Dari yang Misalnya Ide dan informasi dalam laporan Masih tercampur Dan Hubungan antara paragraf tidak Berhubungan Nah Sampai kemudian nanti Pada tingkat mahir Laporan menjelaskan Hubungan kausalitas yang logis Disertai dengan argumen Yang logis Sehingga dapat menyakinkan Pembaca Serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan Kemudian Kriteria yang kedua Penulisan tanda baca Dan huruf kapital Karena dalam membuat Laporan ini penting Untuk Tanda baca dan huruf kapital Sama seperti tadi Ditentukan Gradualnya dari Baru berkembang Layak Cakap Dan mahir Nah bisa dituliskan disini Deskripsinya Dari Belum berkembang Yaitu Belum menggunakan tanda baca Dan huruf kapital Loh sebagian besar Tidak digunakan Secara tepat Sampai tingkat mahirnya Yaitu Semua tanda baca Dan huruf kapital Digunakan Secara tepat Nah jadi Pasar didik Dianggap sudah mencapai Tujuan pembelajaran Jika kedua kriteria Mencapai Minimal tahap Cakap Untuk pendekatan yang ketiga Menggunakan interval nilai Masih menggunakan Tujuan yang Sama yaitu Pasar didik Mampu menulis Laporan Hasil pengamatan Dan wawancara Kita lihat disini Apabila Menggunakan interval nilai Karena kita Membuat kata tp Itu tidak Boleh menggunakan Nilai mutlak Maka kita menggunakan Interval nilai Nah dimulai dari Kriteria ketuntasannya Dibuat kriteria ketuntasan Seperti tadi Yaitu Mampu menulis Teks eksplanasi Hasil pengamatan Dan pengalaman Secara jelas Kurang menjelaskan Hubungan kausalitas Yang logis Disertai dengan Argumen yang logis Sehingga dapat Meyakinkan pembaca Nah diberi nilai Oleh pendidik Apakah memang Sudah mampu Seperti itu Atau Masih belum Nah jika Misalnya Nilainya Nilainya 0 Sampai 40% Berarti Statidik Belum mencapai Dan harus Remedial Di seluruh Bagian Nah Jika misalnya Sudah 86 Sampai 100% Berarti sudah Mencapai ketuntasan Untuk Perdekatan yang ketiga Menggunakan interval nilai Bisa juga Menggunakan Skala 1 2 3 Dan 4 Dengan Kriteria Seperti Sobat pelatihan Bisa lihat Di Layar Ada 4 Kriteria Yaitu Belum muncul Muncul Sebagian Kecil Sudah muncul Di sebagian Besar Dan terlihat Pada Keseluruhan Teks Nah Sama Seperti Tadi Jika 0-40% Belum mencapai Dan remedial Di seluruh Bagian Jika Sudah 61-80% Sudah Mencapai Ketuntasan Tidak Perlu Remedial Ada Contoh Di atas Riddik Hanya Menggunakan Rubrik Dan Diambil Kesimpulan Bahwa Paster Di atas Sudah Menuntaskan Tujuan Pembelajaran Karena Sebagian Besar Kriteria Sudah Tercapai Satu Pelatihan Yang Selalu Semangat Kita Akhiri Sesi Ini Dengan Pantun Beli Mangga Sudah Dibelah Buat Manisan Enak Rasanya Kita Akhiri Sesi Ini Dengan Alhamdulillah Negar Pembelajaran Menjadi Bermakna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.